Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Ata'ilah Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 166 Dimana pada hikmah nomor 166 ini Imam Ibn Ata'ilah as-sakandari menuliskan Allah menutupi cahaya hati dengan bermacam-macam keadaan lahiriyah Karena memuliakannya untuk tidak diberikan secara terang Atau khawatir untuk dipanggil atasnya dengan lisan kemasyuran Dengan kata lain begini Kita kan dari dulu sampai sekarang itu ngomong cahaya Allah Cahaya Allah, cahaya Allah, cahaya Allah Oke, cahaya hidayah, cahaya ilmu, oke Nah ketika ada seseorang hatinya mendapat cahaya marifat Mendapat cahaya ilmu Apakah nanti langsung kelihatan oleh orang yang lain? Belum tentu Kenapa? Karena di sini Allah menutupi cahaya orang tersebut Supaya tetap menjadi mulia Menjadi terhormat Kenapa? Karena sesuatu yang bagus Kalau sudah tidak dibungkus itu nanti bisa kotor Contoh misalnya Contoh saya hari ini Kita punya emas ini Emasnya enggak dibungkus Kita taruh di jalan Meskipun dia emas Tapi dia nanti akan terlihat kotor Kenapa? Karena punya jebu Meskipun dia emas Nanti bisa jadi dia terkena kotoran Kotoran kambing misalnya Oke Nah Ini merupakan salah satu dalil dari Imam Ibn Al-Tawilah Yang menjelaskan bahwa Mungkin di sekitar kita ada wali yulah Tetapi kita tidak tahu Kenapa? Karena memang ditutupi Supaya apa? Supaya Dia tetap terhormat Nah Pada Hikmah sebutnya dikatakan Seandainya cahaya Ma'rifatullah yang ada di dalam hati Seseorang ditampakkan keluar Maka dia akan bisa mengalahkan terangnya cahaya matahari Nah Tentu tidak semuanya seperti itu Ada wali yulah-wali yulah yang memang ditampakkan oleh Allah SWT Supaya apa? Supaya menjadi petunjuk Supaya menjadi hidayah bagi Masyarakat kebanyakan Tetapi ada wali yulah-wali yulah yang ditutupi oleh Allah SWT Dia kelihatannya orang biasa Pakaiannya biasa Perlakunya biasa Tetapi bos hatinya luar biasa Sama seperti misalnya tadi yang saya bilang Ada emas berupa segenggam emas nih Masih gelondongan Emasnya di jalan Ketutupan umpun Ya sudah dia kelihatan seperti batu biasa Kenapa? Tadi yang terlihatnya lumpur Tetapi siapa menyangka bahwa yang segenggam itu batu itu adalah Mata Terkadang Allah SWT itu menutupi cahaya-cahaya hati Dengan apa? Dengan perilaku-perilaku kebanyakan Dengan perilaku-perilaku lohir Supaya apa? Supaya cahaya tersebut tetap menjadi mulia Tetap menjadi bagus Antumdala biwujud idhari wa ayyuna ta'aliha binisani idhari Nah nanti jika sewaktu-waktu cahaya tersebut Ditampakkan oleh Allah SWT Maka dia akan jadi orang yang masyur dan terkenal Bisa jadi kemasyurannya justru nanti menjadi downgrade Wali yulah tersebut Kembali statusnya menjadi orang-orang biasa Sehingga apa? Sehingga ketika Ada wali yulah sungguhan Ya sudah dia gak pusing Dia dikenal oleh orang lain biasa Enggak dikenal juga biasa Contoh misalnya Yang saya ingat dari kusbah ikhlas Ini kalau ngomongin ikhlas Ini hanya urusan kita dengan Allah SWT Dengan kata lain Yang bisa tahu ibadah diri kita ini ikhlas Atau tidak secara 100% Hanya Allah SWT Bahkan para malaikat kata kusbah Enggak bisa melihat ikhlas kita Para setan pun enggak bisa melihat ikhlas Jika kalau kita benar-benar jadi orang yang ikhlas Setan enggak akan bisa menggoda kita Karena dia enggak tahu apa yang mau digoda Begitupun malaikat Enggak tahu keikhlasan kita Sehingga mereka tidak bisa mencatat keikhlasan kita Tentu ada pengecualian Siapa? Orang Apa? Malaikat Malaikat yang diizinkan oleh Allah SWT Itu salah satu contoh Misalnya seperti pahala puasa Pahala yang lainnya jelas Berbuat satu dikasih pahala sepuluh Sepuluh seratus Terus dijelaskan ABCD Tetap untuk puasa Allah mengatakan Itu adalah urusan saya Dengan hamba saya Kata Allah Nanti biar saya yang akan Membahannya Itu merupakan salah satu rahasia Jadi apa tadi? Rahasia Allah dan hambanya Salah satunya adalah I Ikhlas Jadi ya sudah Beramal-beramal saja Enggak usah takut ikhlas atau tidak ikhlas Berusaha halak ikhlas Setelah itu serahkan Nanti yang bisa menilai Hanya Allah SWT Saya ulangi Jadi dengan kata lain Kalau ada orang Mendeklare dirinya Ma'rifatullah Bisa jadi Dia memang Ma'rifatullah beneran Bisa jadi Tidak Tapi kalau Melihat penjelasan Imam Ibn Atta'illah Hikmah yang ini Dia pasti bukan Ma'rifatullah Pasti bukan Waliullah Kalau hanya Kaedah ini saja Tapi nanti kan ada Kaedah-kaedah yang lain Setiap sesuatu Itu pasti ada Jadi tidak usah heran Biasa saja Ada orang yang Masyur dengan Waliullah Kita saja Rahasia Allah Tidak ada yang tahu Kita mengeceknya Yang dohir-dohir saja Kalau dohirnya Dia soleh Dohirnya Dia bertakwa Ya sudah Kita sebut orang soleh Kita sebut orang bertakwa Batinya Batinya Kita serahkan Allah SWT Kenapa? Karena memang ikhlas Menjadi rahasia Allah dan hamba Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like Dan subscribe Setelah ini Mudah-mudahan Anda sekalian Yang menonton Yang mendengar video ini Lebih paham Daripada saya Yang hanya membacakan saja Rabbana taqabbal minna Innak anta sami'ul alim Wattub alayna Innak anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton